Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Pada kesempatan kali ini kita belajar lagi Mengenai materi bisnis online Di pertemuan ke-9 ini kita membahas Tentang KD 3.16 dan 4.16 Mengenai menerapkan pembuatan blog Dan membuat blog Jadi pada kompetensi yang sebelumnya Pertemuan yang sebelumnya Kita membuat blog gratis Yaitu melalui hp android Terus kemudian apabila kita ingin Membuat blog yang berbayar Kita disini harus Membeli dulu yang namanya Domain atau hosting Jadi Sebelum kita Menjelaskan apa itu Cara membeli hosting dan domain Kita akan menjelaskan Apa yang dimaksud dengan hosting Dan apa yang dimaksud dengan domain Jadi disini hosting itu merupakan Sebuah space atau tempat penyimpanan data Sebuah blog atau website di internet Yang memungkinkan data tersebut Diakses secara online Dan dilihat oleh semua orang Dari seluruh penjuru dunia Jadi diibaratkan Ketika kita ingin membangun usaha Maka kita butuh yang namanya Lapa untuk usaha Contohnya seperti Ruko Itu biasanya memiliki ruangan Atau space yang variatif Atau berbeda-beda Ada yang 5x5 atau 10x5 Sama halnya Di internet Di online Kalau kita mau buka usaha Di website atau di blog Kita butuh yang namanya Hosting Untuk Tempat Tempat untuk membuka lapak Tapi Secara online Jadi Dengan hosting di internet Ada beragam varian jarak Atau space Berbeda yang dapat Anda pilih Bisa 500 MB 1 GB Bahkan space yang jauh lebih besar Namun yang pasti Berapapun space-nya Pasti suatu saat akan menjadi kendala Jika Kalian memilih hosting Yang space-nya dibatasi Jadi kalau Space-nya dibatasi itu Biasanya suatu saat Ketika Blok kita berkembang Kita pasti akan membutuhkan space Yang Lebih besar lagi Nah jadi hosting itu adalah Tempat Tempat Fungsinya Untuk Menampung Suatu Barang Atau ringgian Yang akan kita Jual Melalui via Internet Terus kemudian Selain hosting Ada domain Domain adalah Alamat sebuah situs Biasanya Berupa .com .net Atau .org Biasanya mempunyai Fungsi untuk Mengidentifikasi Alamat Atau IP address Sebuah server komputer Jadi seperti Ilustrasi di atas Yang sebelumnya Ketika kita sudah Mempunyai Ruku Yang mempunyai hosting Tentunya Kita membutuhkan Yang namanya Alamat Agar Siapapun Yang mengunjungi Tempat usaha kita Dia bisa Mudah Memunjung Jadi ketika kita Sudah punya Ruku Tapi tidak Memiliki Alamat Tentu Bagaimana Orang itu Mengunjungi Tempat usaha kita Yang pasti Kita juga Harus Menyertakan Alamat Begitupun Juga Domain Domain itu Sebagai Alamat Kalau Space Atau hosting Itu sebagai Space Sebagai tempat Antara Luasnya Bervariatif Kalau Domain itu Adalah Alamat Yang Kita Tampilkan Begitu juga Dengan domain Sebuah alamat Yang wajib Ada Agar Website Kita Dapat Dengan mudah Diingat Dan digunjungi Oleh Orang Dari Seluruh Pendulu Jadi ketika Kita mau Membuat blog Membuat website Kita butuh Yang namanya Hosting dulu Dan Domain Hosting Biasanya Untuk Membuat blog Atau Website Yang Berbayar Saya Disini Akan Menjelaskan Bagaimana Cara Membeli Hosting Dan Domain Saya Contohkan Di Niaga Hoster Yang Pertama Kita Buka Dulu Internetnya Kemudian Kita Buka Website Niaga Hoster Biasanya Alamatnya Seperti Yang Terakh Berikut www.niaga Rooster.id Nanti Tampilannya Akan Seperti Ini Terus Kemudian Kita Pilih Menul Hosting Menu Hosting Biasanya Ada Beberapa Pilihan Yang Harus Kita Pilih Udah yang harus kita pilih Udah yang 1 tahun atau 6 bulan 6 bulan, 6 bulan Yang pertama 1 tahun untuk bayi, 6 bulan untuk pelajar 6 bulan untuk personal 6 bulan untuk bisnis Nah sebagai contoh Kami memilih paket personal dengan kontrak minimal 6 bulan Yang ketiga, yang pertama 1 tahun Yang kedua 6 bulan 3, 6 bulan, 4, 6 bulan Berarti kalau memilih yang ini berarti Saya contohkan kita memilih Paket personal dengan kontrak minimal 6 bulan Jika sudah selesai Setelah itu kita akan menemukan halaman Seperti gambar di samping kanan ini Jadi setelah muncul gambar seperti ini Kita pilih kontrak yang kita inginkan Tentu dengan harga Potongan yang berbeda-beda Kita pilih mana yang kita inginkan Kemudian setelahnya Selanjutnya kita akan menemukan opsi untuk membeli domain Atau alamat Caranya bagaimana? Silahkan kita masukkan nama domain yang kita inginkan Setelah itu pilih cari domain Ini kita masukkan alamat domainnya Ini akan tokonya mitrajaya Kita tulis disini namanya mitrajaya Mitrajaya kemudian secara otomatis nanti akan ada tambahan .com Di sini Oke setelahnya Jika domain dengan nama yang kita inginkan tersedia Maka biasanya akan muncul keterangan seperti di gambar ini Samping ini Setelah itu kita pilih jangka waktu registrasi Tersedia 1-3 tahun dengan harga yang berbeda Jadi sebagai contoh kami memilih Registrasi 1 tahun Setelah itu kita pilih tambah ke chart Yang nampak chart disini Jadi ketika kita menulis alamat domain seperti tadi Biasanya Kalau ada bahasa kabar baik Domain ini tersedia Berarti kita bisa memakai alamat domain tersebut Kalau misalkan Ketika kita memasukkan alamat domain yang kita inginkan Tetapi tidak tersedia Berarti kita harus memasukkan alamat domain yang kita inginkan Tetapi harus ada keterangan domain tersebut tersedia Atau masih belum dipakai oleh orang lain Terus berikutnya Pada halaman ini Kalian akan menemukan pilihan order hosting dan domain Jadi pastikan semuanya sesuai dengan yang kalian pesan Setelah itu pilihan selanjutnya Jadi kita pilih semuanya Disini Klik 2 Terus kemudian Kita akan dibawa ke halaman check out Dimana pada halaman ini Kita akan diarahkan untuk membuat akun baru di Niaga Hoster Jadi silahkan kita pilih lanjutkan Namun jika sudah mempunyai akun Tinggal login pada halaman tersebut dengan memasukkan email dan password Jadi kalau kita sudah punya akun kita tinggal memasukkan email dan password Tetapi kalau kita belum punya akun berarti kita harus mendaftar terlebih dahulu Jadi kita harus mengisi data terlebih dahulu Disini email, password, nama perusahaan, nama lengkap, alamat, kota, kode phone, dan nomor telepon Harus kita isi penuh Kalau sudah selesai Baru kita klik proses check out Nah setelahnya akan muncul gambar halaman terima kasih Kemudian kita lanjutkan Pilih lanjutkan Maka kita akan memasuki member area Niaga Hoster dan menemukan tagian yang harus dibayar Dengan cara melakukan pembayaran seperti gambar berikutnya ini Jadi setelah melakukan pembayaran Kemudian masih Kita akan mendapatkan email atau pemberitahuan pada member area Niaga Hoster Terkait data untuk login Ke PC Ke C Panel atau Hosting Anda Jadi itu adalah cara kita untuk membeli hosting Maupun domain sebelum kita membuat blog Atau masuk ke blog Atau website Dengan cara berbayar Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Selamat belajar anak-anak Jaga kesehatan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh